Dan ini artifak baru lagi yaitu Crazy Stone of Deepwater katanya itu ya NG Consumption 25 Gue akan coba langsung pake aja kali ya Supaya agak lama gue pasangin yang tadi satu Kemudian yang ini juga kita pasang lako Yang itu hilangnya ya Mana tadi itu mana-mana yang baru tua ini Ini disini satu Kemudian ini Awas lah Mana-mana Yang putih itu mana Yang itu Nah Ini disini satu Kalau bisa Ah nice sekali ya Putar hal yang sebelah kanan Siap Nice Kita akan coba Ganti dengan Ini dulu Kita lihat dulu Kemudian kita kasih Petir Nice banget petirnya Kasih summon monster Thank you Aduh ini masih reload ya Kita masih reload Masih reload Ini teman 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 Game bom musuh tadi What's up guys Kembali lagi di channel Virisha Game Oke guys Kali ini kita akan melanjutkan lagi gameplay kita Yaitu bermain game Tempest Pirate Action RPG Di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan banyak banget Atau share-share banyak banget di peta kedua kita Yaitu di Lautan Hantu Sekarang kita akan mencoba Menjelajahi sebuah dunia baru Walaupun Ya kemarin gue udah review juga sih Mengenai dunia baru ini ya Dan kita akan menjadi lebih dalam lagi Menjelajahi dunia baru ini Dan seperti biasa Setelah gue Menuju ke dunia baru Dan mereview Lautan baru Kita akan mencoba Untuk mereview Semua barang yang ada Di Lautan ketiga ini Gue udah beli semua barangnya Yaitu termasuk artifak juga Nanti akan gue share-in Kemudian Kita coba langsung di lapangan Dan kalau gak satu Ada beberapa artifak yang gue beli Semoga aja bisa kepake semuanya Kalau gak mungkin gue akan coba Dua kali penyerangan ke musuhnya Kalau gak cukup Kalau gak satu Cuma empat artifak Bisa sih Kalau kita pake semuanya gitu ya Oke Tanpa banyak wasa-wasa Gue akan langsung saja tunjukin ke kalian Let's go Oke guys Dan di Apa ya Di Lautan ketiga ini Di dunia baru ini Banyak banget barang-barang yang bagusnya Termasuk artifaknya juga Dan Desain-desainnya lebih ke Chinese-Chinese juga Dan Teknologinya pun cukup bagus-bagus juga Sekarang gue akan coba pake dulu Sekaligus review juga Kita akan singgah di Salah satu pelabuhan disini ya Di Western Plain Ini Untuk Western Plain Gue akan coba cek dulu Di Berarti gue tuh Sini ya Kita akan review satu persatu Oke Pertama yang kita review tuh Tentang dulu mana sih Yang terbaru Yang baru Yang baru Yang baru Yang baru tuh Mana tuh Mana Ini dia Artifak yang baru Bernama Stone Wind Stone Wind ini tuh Energy Consumptionnya 11 Oh Gede banget ya Kemudian Artifak powernya 100% Golden Time-nya 10 second Weight-nya 15 Price-nya 7500 Dan By the way Disini gak ada Penjelasan mengenai Artifak tentang apa Ya sudah nanti kita coba Cek saja langsung Di Bukunya Ini ya satu lagi Strong Damage Hull-nya Oh ini Menggunakan damage Hull ya 70 Damage Sale-nya 60 Damage Crewnya 40 Jadi ngasih damage Ke semua Crew Hull Dan Sale Kemudian Energy Consumptionnya 18 Artifak powernya 125 25% Pulldown Time Dan sebagainya Itulah Biasa Kita mendapatkan Sebuah Senjata baru juga Yaitu Dragon Pistol Atau Pistol Dragon Yang kemarin Gue sempet temuin juga Di Pedesaan Yang kita Temuin Di pulau Tidak Bukan pulau Tidak berpemiliki Jadi pulau Yang tidak Tidak bernama Atau tidak Berpemilik Itu ya Tidak ada Satupun yang memilikinya Cuman Pistol Dragon ini Damagenya 6 Dikatakan Damagenya 6 Damagenya 2 Plusnya Kemudian Damagenya 5 Armor Cue bertambah 1 Weightnya Price Weightnya 5000 Kita akan bandingin Sama senjata Kita yang satu lagi Karena kita harus bandingin dulu Cue Kalau ini Damagenya 1 Damagenya 2 Maxnya 5 Armor Cue 2 Cuman Weightnya Yang paling bagus Kenapa Dia bisa nembak 3 kali Itu yang paling bagus Yang nembaknya 3 kali Cuman Kalau yang Dia ragu Itu Apa ya Dia ragu Dia ragu Makin Nembaknya Sekali Tapi gue akan Coba saja Yang Dragon Karena gue penasaran Dan bagus juga Cuy Desainnya Dragon Kemudian disini Gue ada dapet New Spyglass New Spyglass Ini tuh kayak Glass lagi Mungkin ya Disini 2 kali Zoomnya Kita akan coba Bandingin sama Dengan Ini Good Spyglass Zoomnya 3 kali Oh berarti Bagus ya Karena zoom Karena zoomnya lebih dekat Sudah Kemudian Kita akan Cek lagi Atau coba lagi Mana Mana Oh ini layar Ya Exchange Quality Sell Katanya tuh Seisi yang 140 Gue akan coba Ganti yang di tengah Kemudian ada Itu juga Kayak Magic lagi ya Kita Ambil lagi Ini mungkin Kayak Cannonball lagi Cannonball yang dekatnya Gue akan coba Satu Cannonball yang jauhnya Kita coba Disini Satu Dan Cannonball yang besarnya Wow Ini ya Kita coba Satu-satu Cannonball yang barunya Kalau gue jelasin Satu-satu Ya takutnya lama Kemudian gue ada Empat hole juga Yang bagus Hole-nya tuh Yang mempunyai Anti-magic Mungkin yang bisa disebutnya Mungkin Kayak armor Seal hole Armor Hole Weight Kayak mungkin Karena ada magic-magic Itu yang bagus Kita akan Pasang saja Ketiganya langsung Kemudian Apalagi Ini sale Saat Sale-nya kita ganti Dulu Kawan Ini sama Sale-nya kita ganti Dulu Jadi di Peta ketiga Lebih banyak Perlatan-perlatan Yang mengandung Magis-nya Atau magic-nya Dan lebih mahal Lebih bagus juga Pastinya Lebih bagus juga Jadi kita akan Coba review langsung Kira-kira Bener-bener Gak bagusnya Sesuai gak Kualitasnya Dan ini Artifak baru lagi Yaitu Crazy Stone of Deepwater NG Consumption 25 Gue akan Coba langsung Pakai aja Supaya gak lama Gue pasangin Yang tadi Satu Kemudian Yang ini juga Kita pasang Lako Yang itu Hilangnya Mana-mana Yang baru Ini Disini Satu Kemudian Ini Awas Yang putih Yang putih Yang putih Yang putih Yang putih Ini disini Satu Kalau bisa Nah Nice sekali Sudah Sudahkah Oke Kita cek dulu Oke Itu barang-barang Baru yang gue Temuin di map Terbaru ini Cell Cannonball Kemudian Armor Hull Atau Hull Bukinnya Pistol Dan Artifak Ada tiga Artifak Baru Ada empat Cuma yang Potion Gue belum dapat Ada yang satu lagi Kayak Harus ngumpulin Batu tertentu Supaya kita bisa Bikin Artifak tersebut Nanti gue akan Coba Cari dulu Batunan Kalau bisa Kalau dapat Itu juga Oke Untuk Masalah Review Sudah Kemudian Apalagi Sekarang Kalau Sekarang Tinggal Eksekusi Saja Kita akan Cek dulu Cannonball Kita Oh Salah Salah Disini Berarti Kira-kira Cannonball Cukup Apa Enggak Oke Untuk Ini Ada Ini Ini Untuk Penghancur Sale Ada Satus Masih Banyak Lanjut Saja Ini Kita akan Membaca Sedikit Catatan-catatan Mengenai Barang Yang kita Dapetin Karena gue Masih Penasaran Artifak Itu Buat Apa Yang Terbaru Artifak Terbaru Artifak Terbaru Artifak Nah Ini Satu Dia Stone Of Wine Kata Infox A Lid Wine For You Oh Jadi Kita Mendapatkan Kayak Angin Lagi Jadi Kita Kadang-kadang Suka Nggak Dapat Angin Ngelawan Angin Jadi Lambat Ini Kayak Mendapatkan Angin Sepertinya Itu Ya Baru perkiraan Gue Kalau Ini Setuan Strike Enemy Lighting Wind Rain Jadi Kayak Petir Petir Mungkin Artifak Petir Kalau Ini Summon The Sea Monster If Time To Select Ship Oh Apa Ini Coy Summon Jadi Kayak Pemanggil Bukan The Sea Monster At Time To Select Ship Oke Kita Akan Coba Ini Yang Putih Kayaknya Cukup Menarik Juga Kita Akan Lanjut Cari Musuh Nah Lanjut Ada Musuh Kita Lawan Pirates Disini Ada Kapal Junk Dengan Battle Junk Ini Kapalnya Kecil Kecil Ya Mungkin Kecil Kecil Mereka Kuat Kuat Ya Kita Ganti Jangan Dulu Oke Hal pertama Yang kita Lakuin Adalah Review Artifact Terbidak Oke Oh Apa Itu Cukup Keteng Bakannya Sakit Cuga Ya Kita Coba Apakah Benar Kita Mendapatkan Angin Oh Benar Jadi Kita Dapat Angin Dapat Angin Tersendiri Kemudian Kalau Ini Kita Dapat Lighting Oh Nice Kali Lighting Langsung Hancur Untuk Lighting Gue Dapat Kemudian Kita Akan Kasih Dia Summon Kata Summon Monster Mana Apa Itu Cuk Oh Jadi Artifact Kayak Kraken Lagi Ya Hampir Sama Kayak Kraken Ternyata Cuk Oke Ini Gak Jauh Beda Ya Kirain Gue Saman Masker Tuh Ada Suatu Artifact Yang Ini Ya Apa Aduh Ternyata 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 Boarding Ternyata Ternyata Kita Akan Lanjut Saja Ke Review Selanjutnya Tembak Oke Nice Aku ada Kraken Sini Aku Ada Musuh Kraken Sini Baik Oh Cotomatik Berasai Aku Ada Musuh Kraken Dimana Kraken Aku Cuma Pilih Gua Sini Sekarang Gua Akan Ganti Dulu Kesini Disini Ada Musuh Yaitu Salah Satunya Kraken Cuman Gatau Dimana Ya Kraken Kayaknya Disana Oh My Oh Kita Menemukan Suatu Yang Bagus Kayaknya Oke Sebelum Kesana Mungkin Gua Coba Disini Kita Bajak Dulu Kapalnya Langsung Review Kesana Oke Kalau Gua Nemuk Kraken Kayaknya Gua Persiapan Dulu Sebelum Itu Ya Ada Kraken Disini Oke Oke Kayaknya Mereka Cukup Kuat Juga Ya Kok Ada Kraken Disini Ya Oke Kayaknya Mereka Masih Cukup Kuat Walaupun Mereka Cuma Kapal Jam Ya Banyak Kapal Yang Lebih Kecil Dari Kita Tapi Mereka Cukup Kuat Juga Loh Kapal Kapalnya Kita Akan Coba Bajak Dan Gue Akan Review Dan Coba Juga Ini Senjata Baru Kita Oh Ada Empat Senjata Langsung Bisa Pilih Empat Senjata Kita Akan Coba Senjata Yang Damagenya Sakit Dragon Pistol Oke Pistol Dragon Jangan Ngecerain Gua Ya Coba Bisa 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 Kepanya Bagus Juga Oh Sekali Tembak Mati Keren Cuma Ya Gitu Oh Ini Doang Nih Hampir Hampir Ya Reroad Lama Si Plus Minus Ya Kalau Gue Pakai Yang Kayak Ini Yang Tiga Tembakan Enak Tiga Kali Nembak Cuman Kalau Ini Minus Sekali Nembak Tapi Sekali Mati Gitu Kan Guys Itu Si Ada Plus Minus Biasa Plus Minus Dari Suatu Senjata Tidak Biasa Nice Oh Buat Banget Oh Di atas Di atas Di atas Mana 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 Kok Gak Ada Oke Oh Ini Cuy Ini Cuy Kita Nice Sekali Tembak Langsung Mati Mantap 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 Untuk Ininya Mungkin Kita Akan Repair Saja Gak Usah Diambil Ya Maksudnya Ya Kapal Jam Ya Bukan Diga Mau Sih Ya Udah Ada Juga Dan Gue Akan Coba Ambil Dulu Tropinya Untuk Artifat Tadi Gue Coba Cuman Ada Yang Bikin Gue Penasaran Yaitu Yang Summon Summon Monster Itu Kayaknya Bukan Cuma Manggil Kraken Gue Akan Coba Di Lautan Lain Kayaknya Summon Monster Itu Pernah Ada Suatu Kapal Yang Manggil Kayak Pause Gih Monster Pause Mungkin Atau Sebagainya Gue Penasaran Apakah Itu Berpengaruh Oke Guys Jadi Kita Sudah Berhasil Review Tadi Sedikit Beberapa Cuman Ada Yang Gue Comment Dulu Sedikit Yaitu Beberapa Dari Cannonball Kita Kayaknya Kekuatan Cannonball Kita Agak Sedikit Berkurang Bukan Berkurang Sih Gue Pilih Entah Musuh Lebih Kuat Atau Cuma Cannonball Gue Yang Berkurang Damagenya Jadi Gue Coba Cek Dulu Dan Gue Bandingin Dulu Tadi Cannonball Nah Untuk Artifact Yang Monster Nanti Gue Akan Coba Lagi Coba Di Tempat Yang Lain Apakah Artifact Tetap Sama Atau Beda Karena Artifact Nya Itu Saman Memanggil Monster Cuman Bukan Monster Kerapein Doang Feeling Gua Karena Ada Salah Satu Artifact Yang Bisa Manggil Pause Juga Monsternya Yang Lain Sebagainya Jadi Gue Akan Coba Salah Satunya Atau Coba Di Tempat Yang Lain Sebelum Itu Gue Akan Lanjut Saja Untuk Mencari Tau Kekurangan Dari Cannonball Cannonball Ini Pertama Ini Recharging Range 2 Bertambah Suit 5x Akurasinya 2% All Time 0,8 Yang Ini Kita Bandingin Dulu Dengan Yang Mana 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 Ini Dicarging Minusnya 1 Second Suit Plus 5 Akurasinya Oh Akurasinya Berkurang 4% Pantes Banget Ini Kayaknya Gak Rekomend Kalau Ini Lincit Bertambah 2 Suit Bertambah 5 Akurasi 3% Oke Ini Saingan Sama Ini Saingan Cuy Bener Gak Sih Mana Itu Contoh Mati Mana 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 Ini Ini Akurasinya 2% Berarti Lebih Bagus Pakai Yang Ini Tapi Yang Yang Kecil Kurang Yang Kecil Kurang Apa Kurang Bagus Kalau Yang Ini Ragenya Berkurang 1 Suit 9 Berarti Lebih Banyak Akurasinya Berkurang 10% Jauh Banget Akurasinya All Time Tuh Aduh Kayaknya Ini Gak Recommended Kayaknya Gak Recommended Dan Kita Bandingin Sama Ini Ragenya Bertambah 1 Range Bertambah 3 Suit Bertambah 4 Akus Bertambah 5 Ini Emang Udah Paling Pas Di Tengah Yang Panjang Dan Kita Beli Satu Lagi Yang Magic Ini Mungkin Kita Jual Aja Terus Gua Mau Cek Lagi Yang Pistol Dragon Kenapa Gua Ganti Pistol Dragon Karena Kurang Enak Aja Gitu Cuma Sekali Tembak Kurang Enak Sama Gua Yang Sering Diserang Sama Musuh Yang Banyak Gitu Kan Ini Gua Akan Coba Lagi Semuanya Yang Angin Gua Ganti Sama Ini Aja Kali Ya Gw Pengen Eh Jangan Yang Kraken Eh Apa Yang Api Dulu Dih Ganti Api Karena Yang Putih Summon Monster Jadi Gua Akan Coba Yang Itu Oke Tadi Sudah Diganti Semuanya Terus Gua Mau Apa Lagi Tadi Itu Ya Gua Lepas Apa Lagi Itu Udah Diganti Semuanya Oh Gua Mau Beli Itu Ya Gua Mau Beli Cannonball Oh Gak Ada Disini Gak Ada Yang Jual Kita Ganti Dulu Kita Pergin Dulu Ke Pelabuhan Lain Kita Beli Cannonball Oke Oh Ya Dan Gua Juga Tadi Numui Monster Kita Akan Coba Review Monster Bukini Next Video Saja Karena Kayaknya Bakal Cukup Lama Kalau Ngelawan Mereka Jadi Gua Akan Coba Di Video Selanjutnya Karena Kan Tadi Kita Lagi Nge-review Barang-barang Gitu Ya Jadi Nanti Kalau Gua Review Monster Sudit Kayaknya Gua Tau Tempat Monster Dimana Dan Gua Akan Review Nanti Monster Kayak Gimana Oke Kita Akan Beli Dulu Ini Gak Ada Ada Yang Jual Sini Jual Kita Beli Lagi Nanti Kita Pasang Yang Ada Dulu Kita Pasang Yang Yang Ada Dulu Kayaknya Untuk Layar Gua Gak Ada Comment Comment Saja Kayaknya Cuma Itu Doang Di Cannonball Karena Gua Ngerasain Akuras Agak Kurang Untuk Cannonball Tulu Kita Lanjut Disini Oke Nice Ada Tiga Musuh Dua Teman Disini Ada Galien Galien Oh Savage Kayaknya Ini Pertarungan Yang Cukup Sulit Gue Akan Ganti Dulu Ke Ini Dulu Pertama Gue Ancurin Dulu Kapal Yang Kecil Gue Mau Coba Summon Monster Masih Sama Apa Enggak Gitu Kita Akan Coba Kalau Udah Deket Kita Coba Dulu Summon Monster Ya Kraken Cuy Masih Kraken Samen Samen Nya Karena Gue Pengen Yang Lain Gitu Memang Sajalah Nice Tuh Kan Kalau Kita Pakai Yang Bagus Cuy Kalau Kita Pakai Yang Akurasinya Bagus Tadi Ya Cannonball Akurasinya Bagus Enak Bagus 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 Putar Malang Sebel Kanan Siap Nice Kita Akan Coba Ganti Dengan Ini Dulu Kita Ganti Dulu Kemudian Kita Kasih Petir Nice Banget Petirnya Kasih Samen Monster Thank you Aduh Aduh Ini Masih Reload Ya Kita Masih Reload Masih Reload Oh Ini Teman 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 Kayaknya Gue Musuh Tadi Waduh Ini Kayaknya Mau Ancur Kapal Yang Ini Bener Gak Kayaknya Gue Nyerang Kapal Yang Itu Aja Kali Ya Wah Kayaknya Bisa Di Itu Sih Kapal Bisa Ditu Coy Mungkin Kalau Ini Gue Serahin Keteman Gue Aja Karena Itu Kayaknya Mau Kabur Kapal Kalian Yang Ini Ya Oke Kita Kejar Dulu Kapal Yang Ini Kayaknya Gue Perlu Angin Bener Gak Sih Gue Perlu Angin Dulu Eh Sal Pencet Gue Lupa Artipak Angin Gak Di Bawa Coy Gue Lupa Artipak Angin Di Bawa Hancur Sih Kapal Ini Kayaknya Hancur Bukan Ketua Hancur Tembak Dulu Nice Nice Oke Kita Putar Sebelah Kanan Siap Siap Waduh Masih Reload Gia Lama Banyak Reload Coba Nice 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 Oke Hancur Kita Ganti Ke Ini Mungkin Serang Langsung Sebelah Sini Kita Coba Serang Langsung Aja Supaya Musuh Lebih Kuat Kuat Karena Kalau Lemah Agak Ya Kurang Seru Juga Sih Oke Lanjut 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 Semoga Temen Kita Gak Nembak Kita Pas Kita Lagi Ngebajak Kapal Soalnya Mereka Suka Nembak Kita Pakai Yang Ini Seperti Biasa Woi 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 Ini Ada Gua Cuy Woi Jangan Asal Nembak Temen Gua Asal Nembak Aja Woi Woi Mortal Nice Nice Timing Woi Sakit Keduluan Lagi Kukulnya Kuset Keduluan Mati 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 Kayaknya Gua Kuat Kuat Nice Kayaknya Gua Jangan Gagap Bang Sini Kalo Ada Mortal Oke Terima kasih Teman Teman Gua Yang Seluruh Support Medi Cue Trophy 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 Ship Lebih Bagus Sekarang Kepagal Ya Gua Agak Terlalu Banyak Kepagal Ya Sekarang Kita Ambil Dulu Ini Ya Jarahan Hartanya Kita Ambil 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 Oke Disini Cuma Ada Coin Daniel Teman Gua Nembak Mulu Bener Gak Sih Oke Semoga Gak Nembak Ya Ih Cut Ini Rasa Ingin Memecat Teman Nembak Lagi Tung Gak Mati 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 Loh Ini Eh Buset Dari Tembak Terus Oke Kita Dapat K Potion Lagi Untuk Artifact Mungkin Waktunya Pergi Waktunya Pergi Waktunya Pergi Jangan Sampai Kena Thank you Very Semua Barang Yang Gua Dapetin Tiba 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 Hilang Teman Gua Lama Lama Mau Gua Pukul Oke Sudahlah Kayaknya Barang Barang Nanti Gua Beli Lagi Aduh Aduh Gitu Sih Teman Tuh Ya Teman Loh Ini Temannya Nimbak Gua Mulu Aduh Ini Tugak Bisa Diko Koordinasi Sudahlah Gue Beli Lagi Aja Tinggal Beli Lagi Mudah Oke Guys Mungkin Untuk Pendak Ini Gua Cukupkan Sekian Dulu Walaupun Tadi Gua Mati Walaupun Udah Menang Juga Karena Ditembak Sama Teman Sendiri Ya Jangan Terlalu Percaya Teman Juga Harus Benar Teman Itu Bukan Benar Teman Jatuh Yang Menyihara Tidak Belak Thank you So much Suka Untuk Video Ini Dan Jangan Lupa Untuk Menonton Video Selan Gue Gue Akan Share Lagi Beberapa Kayaknya Masih Banyak Misteri Ini Di Petak Ketiga Kini Di Lautan Dunia Baru Kita Akan Coba Tuntas Atau Kepas Tuntas Semua Misteri Di Lautan Ketiga Ini Thank you So much See you Next Time Bye 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 Ketiga 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 Ketiga